sebuah cerita one shoot yang berhubungan langsung dengan cerita Injustice Gods Among Us yang dimana bagian cerita ini sebenarnya melanjutkan dari edisi ke-8 yang bersambung ke cerita one shoot ini sementara dunia masih bergejolak dengan kedua kubu pahlawan yang berbeda ideologi di sudut lain Lobo The Mind Man bertemu dengan Harley Quinn jika teman-teman masih ingat dengan cerita Injustice Gods Among Us pada edisi yang ke-8 disaat Superman menyampaikan pidatonya tentang genjatan senjata untuk seluruh dunia kita melihat Harley Quinn berada di suatu tempat nah di video ini akan kita bahas bagaimana juga keterlibatannya dengan Lobo yang menyerang Watchtower untuk itu inilah ulasan video komik cerita Injustice Gods Among Us annual ya semoga kalian masih mengikuti cerita yang keren ini ya Hai semua kita bertemu lagi Nah di saat kalian melihat video ini bagi yang belum menjadi subscriber di channel kita tercinta DC Indonesia Ayo dong tekan tombol subscribe-nya agar mimin menjadi tambah semangat untuk bikin konten yang seperti ini dan bagi yang sudah nih kalian luar biasa kali ini kita berada di Injustice Gods Among Us annual 2014 dengan judul The Hunt for Harley ya diterbitkan pada tanggal 13 November tahun 2013 dengan jumlah halaman sebanyak 31 halaman yang ditulis oleh Tom Taylor dan digambar oleh Shermanico Mike S Miller dan Bruno Redondo Oke tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya let's go Lobo terlihat melawan klon dirinya sendiri yang semuanya menyatakan diri mereka sebagai pria utama alias The Mind Man dalam pertempuran tersebut akhirnya menjadi memudar yang kemudian mengungkapkan ternyata Harley Quinn duduk di sebelah Lobo yang sedang dalam keadaan yang terikat Harley Quinn menjelaskan bahwa dia sedang menjalani terapi dan inilah waktunya untuk membicarakan perasaannya Lobo kemudian berteriak mengucapkan ketidaksetujuannya Sebelumnya Saebok, Robin dan Green Lantern terlihat di Watchtower yang kemudian alarm berbunyi Saebok mengatakan bahwasannya Watchtower ini sedang diserang di saat Robin Damian Wayne bertanya sinyal apakah yang menyerang mereka Saebok pun menjelaskan bahwa dia belum mengetahuinya Hal Jordan pun kemudian menyebutkan kepada mereka berdua bahwa dia akan pergi keluar dan mencoba untuk menghentikannya tapi Saebok menjelaskan bahwa mereka tidak punya cukup waktu dan tiba-tiba gedebam ya suara ledakan pun terjadi dinding Watchtower menjadi hancur dan berlubang sebuah pesawat ruang angkasa tak dikenal menabrak Watchtower yang ternyata tidak satu lubang dinding akibat ledakan itu meninggalkan ada dua lubang besar Green Lantern kemudian berupaya untuk menutup lubang dengan konstruksi hijaunya menanyakan kapal apakah yang menabraknya itu si Saebok pun menjawab bahwa itu adalah sepeda motor ternyata Lobo terlihat terbang menjauh dari Watchtower dengan kendaraan sepeda motornya kemudian di bumi Lobo berdiri tegak di sisa-sisa ledakan nuklir di kota metropolis yang di saat itu juga Superman mendarat dan berdiri di sampingnya menanyakan kenapa Lobo ada di tempat yang seperti ini Lobo pun bertanya apakah ini kotanya mengomentari bagaimana dia telah merencanakan untuk menyebabkan kekacauan besar untuk mendapatkan perhatiannya namun The Mind Man malah berkata kepada Superman Lobo menjelaskan bahwa ada seseorang yang akan memberikan hadiah jika kepala Superman dapat dihancurkannya setelah Superman membunuh Kalibak pada cerita sebelumnya dan memuji Clark Kent tentang bagaimana dia meninju dewa kematian si Superman pun kemudian berjalan pergi mengatakan dia tidak punya waktu untuk melayani si Lobo sebagai tanggapannya The Mind Man alias Lobo mengambil sebuah bangunan besar ke arah Superman dan melemparkannya sambil berkata tidak ada yang terbang menjauh dariku Superman pun kemudian meraih kerah Lobo dan terbang di atas bumi dan menuju ke matahari di mana Lobo mulai kepanasan dengan Superman yang menatapnya dengan mengancam yang kemudian Superman pun tidak tega melihat Lobo seperti itu dan kembali terbang ke bumi membawanya kembali setibanya di daratan Superman bertanya kepada Lobo apakah dia bisa beregenerasi dari satu liter darah jika dia dilemparkan ke matahari Superman juga bertanya kepada Lobo apakah Superman juga layak sepertinya Lobo menjawab tentu saja Superman tidak sepertinya yang kemudian Superman pun memberitahu Lobo bahwa dia memiliki pekerjaan untuknya dimana Superman membutuhkan Lobo agar dapat menemukan Harley Queen untuknya Lobo mengatakan dia akan membutuhkan aromanya dan Superman dan Lobo akhirnya terbang ke ruangan yang begitu banyaknya piala penghargaan yang ada di Hall of Justice dimana disitu ada Lex Luthor Botox bertanya kepada Superman apakah semuanya terlihat baik-baik saja kemudian Lobo melihat Lex Luthor memegang salah satu pil super Lobo menerkam ketegangannya si Luthor mengatakan bahwa si Luthor terlihat gugup dan sepertinya sedang menyembunyikan sesuatu mindman alias Lobo memperhatikan salah satu pil yang ada sama Lex Luthor itu dan mengatakan dia menginginkan salah satunya sebagai pembayaran di muka untuk pekerjaan yang diberikan Superman kepadanya Lex Luthor pun kemudian memberitahu Superman sambil berbisik bahwa pil itu mungkin akan berdampak kecil pada fisiologi Lobo ya si Superman yang mendengarnya pun menjadi setuju untuk membiarkannya agar Lobo dapat mengkonsumsinya akhirnya si Superman pun mengirim si Lobo mengatakan kepadanya tidak ingin ada kematian atau kehancuran untuk warga sipil Lex Luthor melampiaskan frustasi dan ketakutannya bahwa ada sesuatu yang salah tetapi Superman tetap percaya kepada si Lobo dan bahwa Lobo bekerja dalam batas kewajarannya jika Superman menginginkan Harley Quinn ya si Lobo akan segera menemukannya di tempat lain nih si Lobo masuk ke tempat Harley Quinn yang telah bersembunyi ya yang membuat bingung itu adalah ternyata itu bukanlah Superman yang mengincarnya si Harley Quinn kemudian mengayunkan salah satu palunya ke tubuh Lobo namun tidak mengalami efek apa-apa yang selanjutnya Lobo memborgor Harley Quinn dan terbang membawanya keluar dari tempat persembunyiannya selama ini di saat mereka terbang dengan kendaraan Lobo The Mind Man berkomentar tentang bagaimana tempat persembunyiannya menipu indera Superman dengan dinding berlapis timah dan gangguan suara tetapi dia tetap tidak bisa bersembunyi dari main-main yang berhasil menemukannya di saat itu si Harley mengutak atik kumis palsunya dan diam-diam melepaskan borgolnya hal yang konyol dia lakukan dalam triknya agar dapat bebas dari tawanannya si Lobo tapi kali ini berbeda tidak seperti triknya yang dilakukan bersama Green Arrow beberapa waktu yang lalu jerencana Harley dengan kumis palsunya ternyata gagal ya hanya saja dia dapat melepaskan borgolnya dengan kunci rahasia yang ada di kumis palsunya itu Harley Quinn juga sempat melihat pil super yang ditaruh di pangkuan Lobo menanyakan untuk apa pil itu si Lobo pun kemudian mengatakan menjelaskan kepadanya bahwa pil itu seharusnya membuatnya lebih kuat dan itu mungkin untuk memperbaiki kekebalannya tapi tanpa disadari oleh Lobo ini tangannya si Harley Quinn telah berhasil mengambil pil itu yang selanjutnya ketika Lobo melihat ke belakangnya eh ternyata Harley telah jatuh dari sepeda motornya ya ternyata si Harley Quinn menabrak sebuah gedung dengan efek pil super tersebut ternyata ini Harley Quinn tanpa mengalami cedera yang jelas pada tubuhnya yang kemudian bangkit dan berlari melewati tembok dinding yang dapat dengan mudah dihancurkannya namun Lobo datang dan berhasil meninjunya mencoba menaklukkannya sekali lagi tetapi Harley Quinn berkomentar tentang bagaimana dia baru saja keluar dari hubungan yang kasar dan tidak ada yang bisa mendorongnya lagi dia kemudian meninju si Lobo melalui dinding dan jatuh ke jalanan dimana saat itu si Lobo pun ya bertabrakan pula nih dengan bus dan buam meledak bersamanya berpindah ke Arrow Cave Green Arrow dan Black Canary sedang berdebat dimana Green Arrow tetap terlihat arogan seperti biasanya dengan egonya yang meninggalkan celah bagi Black Canary untuk membalikkannya yang kemudian Green Arrow tiba-tiba mendengar sesuatu di luar gua ternyata itu adalah Harley Quinn yang sedang mengendarai sepeda motornya si Lobo terbang masuk ke dalam Arrow Cave menabrak dinding gua miliknya si Green Arrow Oliver Quinn alias Green Arrow kemudian menghampiri Harley Quinn yang entah kenapa membawa sepeda motor masuk menerobos ke dalam guanya dimana hal itu akan memberikan lokasi Arrow Cave kepada semua orang kembali ke Harley Quinn yang menegaskan tentang keyakinannya bahwa The Quiver adalah nama yang lebih cocok daripada Arrow Cave sebagai markas rahasianya si Green Arrow mendengar nama yang unik itu si Black Canary menyetujuinya hanya saja sekali lagi si Green Arrow tidak berkenan dan nama Arrow Cave diganti dengan The Quiver Harley Quinn pun kemudian menyebutkan kepada Black Canary bahwa dia pernah dipenjara di Arrow Cave ini yang tentu saja membuat Green Arrow malu dihadapannya si Black Canary nah dalam perbincangan mereka di saat ini Oliver berhenti sejenak dan mengingat satu-satunya orang yang memiliki sepeda motor terbang ini adalah si Lobo ketika si Black Canary bertanya kepada Harley apakah dia telah mencuri sepeda motornya si Lobo yang kemudian ternyata Lobo telah memasuki gua melalui lubang yang ditinggalkan telah mengejar Harley Quinn yang membawa sepeda motornya tentu saja ketiga orang itu tidak tinggal diam Oliver membuka serangan pertama dia menembakkan anak panah kembar ke mata Lobo yang dapat menancapkan tepat di kedua matanya yang kemudian disusul dengan kemampuan suara Sonic Black Canary yang terakhir ya si Harley Quinn dengan kekuatan supernya akibat dari pengaruh efek pil super yang tadi diambilnya dari si Lobo langsung menerkam si Lobo yang kemudian mencopot kepala Lobo dari badannya yang membuat si Green Arrow dan Black Canary menjadi kagum kepadanya nah sekarang kita kembali ke awal cerita si Harley masih duduk di sebelah Lobo yang sedang terikat memberi tahu Lobo bahwa dia mengigau dalam tidurnya dan bahwa seseorang mungkin mengambil banyak kekuatan dari pria utama alias The Mind Man dan bahwa dia perlu kembali dan membuktikan keunggulannya Lobo setuju dengan Harley Quinn dan berterima kasih kepada Harley untuk memberitahunya apa yang harus dilakukan yang kemudian dia menaiki sepeda motornya dan terbang keluar dari gua Oliver dan Dinah Lens kemudian menghampirinya nah setelah menyaksikan apa yang dilakukan Harley kepada Lobo memberi selamat kepada Harley Quinn karena telah mengusir Lobo untuk saat ini ya Harley Quinn kemudian menjelaskan bahwa mereka bertiga adalah sebuah tim yang baik di halaman terakhir di Apocalypse Lobo menghadapi Darkseid dimana The Mind Man mengatakan kepada Darkseid bahwa dia perlu memecah sesuatu yang berharga yang selanjutnya Lobo bersiap menghadapi Darkseid dan cerita pun berakhir ya apakah benar si Lobo akan menghabiskan Darkseid namun apa yang terjadi dalam cerita ini karakter Lobo membuat kita meninggalkan kesan yang baik dalam cerita Injustice Gods Among Us ini ya selanjutnya cerita kembali ke cerita utama Injustice Gods Among Us bagian yang ke sembilan langsung saja kalian cari tahu apa yang terjadi pada cerita Injustice Gods Among Us selanjutnya link sudah Mimin sediakan nih dalam urutan cerita lengkap Injustice Gods Among Us dalam deskripsi video ini tulis komentar teman-teman mengenai cerita ini share jika berkenan bagi yang belum subscribe ya disilahkan subscribe agar Mimin semakin bersemangat untuk membuat video Injustice ini dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua semoga kita tetap sehat selalu tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia see you next time and bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax